Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Susatio mengusulkan perlunya matrasi berpada tentara nasional Indonesia. Menurutnya, kemajuan teknologi informasi diharapkan menjadi solusi dari berbagai persoalan yang dihadapi saat ini. Digitalisasi layanan dari perdagangan jasa keuangan hingga pemerintahan berkembang kian cepat. Namun, ketimpangan digital juga kian melebar, terutama di Indonesia bagian timur. Dia menilai ketahanan keamanan siber di Indonesia juga masih perlu peningkatan. Hal ini terkait dengan kasus peretasan data nasional yang mengisyaratkan urgensi ketersediaan lembaga yang berfokus pada keamanan siber. Berdasarkan National Cyber Security Index, Bamsud menjelaskan Indonesia masih menempati posisi kelima di Asia Tenggara dalam hal keamanan siber. Untuk itu, sudah saatnya Indonesia segera mempersiapkan pembentukan matra keempat tentara nasional Indonesia dengan menghadirkan angkatan cyber. Kehadiran untuk memperkuat tiga matra yang sudah ada, yaitu angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Kehadiran matra ini menurutnya memperkuat tiga matra yang sudah ada, yaitu angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Kehadiran matra ini menurutnya sangat penting mengingat posisi geopolitik Indonesia masih sangat rawan. Indonesia berhadapan langsung dengan terisulan negara persemakmuran Inggris, yaitu Malaysia, Singapura, dan Australia, dan bersama Selandia Baru dan Britania Raya. Selain itu juga berada di tengah pertarungan geopolitik antara Rusia dan Cina serta Amerika Serikat. Sampai jumpa di video selanjutnya.